Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap misteri keluarga yang hidup serumah dengan bapak dan anaknya yang sudah meninggal dan menjadi kerangka. Sementara itu Hatija dan anaknya masih menjalani pemeriksaan kejiwaan. Kakek Lili menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Unit Satreskrim Posek Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Terkait penemuan dua jahat kerangka, terdiri dari ayah dan anak yaitu Nanung Sobana, serta anak perempuannya Hera Sari Herawati. Kepada penyidik, Lili yang merupakan adik ipar dari nenek Hatija, istri dari korban Nanung, membenarkan jika dirinya sudah mengetahui sejak lama, ada kerangka Nanung dan anaknya di ruang tamu. Pernah ngomong begini, ya harus dilapor ke pengurus gitu, termasuk RTRW gitu, aku kalau disitu harus dilapor ke manatan. Polisi berencana akan menggali makam untuk mengotopsi jenazah Nanung dan anaknya. Hingga hari ini Hatija dan anak lelakinya Denny Rohmat masih menjalani observasi kejiwaan di rumah sakit berbeda di Cimahi serta Bandung Barat. Apapun hasil dari psikiater yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa ataupun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya, tentu tetap kita lakukan otopsi untuk menemukan adanya apakah ada perbuatan melawan hukum terhadap jelas-jelas tersebut. Jasad yang sudah menjadi kerangka, ayah dan anak ditemukan di dalam rumah di Gang Nusa Indah, Kelurahan Melong, Medis Puskesmas saat hendak melakukan pemeriksaan kesehatan selah-selalu. Nenek Hatija selama ini menggunakan pengharum ruangan agar bau tak sedap tak tercium oleh tetangga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat.